Pemeriksa bangunan sekolah yang jauh dari kata layak masih saja ditemukan. Di gerobokan Jawa Tengah, tiga ruang kelas sekolah dasar negeri nyaris roboh karena termakan usia. Satu diantaranya terpaksa tidak lagi digunakan karena dikhawatirkan membahayakan jiwa siswa dan guru. Inilah kondisi satu dari tiga ruang kelas di sekolah dasar negeri 3, Pulau Kulon. Gerobokan Jawa Tengah yang sangat memprihatinkan. Seluruh kayu dan dinding bangunan sudah lapuk dan hancur termakan usia. Selain itu buku yang tersimpan dalam lemari pun ikut hancur dimakan rayap. Kondisi ini sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Hika mengakibatkan satu ruang kelas terpaksa dikosongkan dan tidak digunakan lagi. Sementara itu dua ruang kelas yakni kelas satu dan tiga yang sudah nyaris ambruk masih digunakan untuk proses belajar mengajar. Guru dan murid yang berada di dalam kelas mengaku khawatir menjadi korban jika tiba-tiba bangunan kelas mereka ambruk. Biar sekolah mengaku sudah melaporkan kondisi ini sejak dua tahun lalu namun hingga sekarang belum juga diperbaiki. Biar sekolah terpaksa melakukan sistem belajar dengan dua waktu yakni pagi dan siang. Para siswa masih berharap agar sekolah mereka segera diperbaiki agar mereka dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Dari Gelombong Jawa Tegah, Rustam Manusantara, Anyis melaporkan. Saat ini sudah bergabung bersama kami Wasti, Kepala Sekolah SD Ngelinduk 3 yang sekolahnya dalam kondisi memprihatinkan. Selamat sore Ibu Wasti. Ya selamat sore. Ibu Wasti sudah berapa lama kondisi sekolah SD ini memang rusak begitu kondisinya memprihatinkan sejak kapan Bu? Ya saya di SD Nekritika Melinduk bulan Asus tahun 2019. Saya datang ke situ kondisinya sudah-sudah rusak. Sudah rusak begitu Bu ya. Apakah ada upaya dari pihak sekolah untuk mungkin mengajukan perbaikan kepada dinas pendidikan setempat begitu? Ya sudah. Apa tanggapannya? Sudah masuk ya, sudah masuk pada si anak tapi belum terrealisasi. Alasan tidak terrealisasi kenapa Ibu? Alasan tidak terrealisasi kenapa Ibu? Masih menunggu, pertama itu pada tahun 2020 nanti. Diajukannya pada tahun berapa? Tahun 2018. Cukup lama ya realisasinya hampir 2 tahun? Ya 2 tahun. Kenapa itu Bu? Karena masih banyak sekali yang rusak diantri karena pasti diantri. Jadi di wilayah Gerobokan ini banyak sekolah yang rusak begitu ya Bu ya? Iya. Dan sekolah Ibu mendapat giliran tahun 2020. Iya. Kira-kira berapa banyak Bu sekolah yang rusak di daerah Gerobokan? Kalau kemarin dari Bapak Agus itu selaku kasih itu ada 300-an lebih yang rusak. 300-an lebih Bu ya di wilayah itu ya Bu ya? Bu khusus untuk di sekolah Ibu sendiri ini, bisakah Anda gambarkan bagian mana saja Bu yang rusak? Apa saja yang rusak? Yang rusak parah itu 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Terus kelas yang lain, kelas 3, 4 dan 5, 6, itu juga semuanya rusak. Tapi itu terbuat dari data yang sudah mengelupas. Sudah mengelupas dan mulai retak Bu ya? Iya mulai retak-retak. Nah selama ini murid-murid belajar kondisinya seperti itu Bu? Iya. Apakah tidak ada kekhawatiran Bu terhadap kondisi sekolah yang seperti itu? Khususnya bagi murid-murid selama ini seperti apa Bu? Kami sangat khawatir karena kalau musim penghujan atau hujan dari gunung, itu pasti SD kami kena imbatnya karena talut belakang SD itu tertutup atau ditutup oleh warga desa kebelah. Oke, maksudnya tertutup seperti apa Ibu? Dibuntuk. Oh begitu. Pernahkah ada kejadian begitu mungkin murid atau guru tertimpa Ibu dari bangunan sekolah yang rusak ini? Belum. Belum ada? Lalu apa antisipasi dari sekolah agar tidak sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan begitu? Iya. Kami terima kasih kepada media juga kepada masyarakat yang telah melaporkan SD kami juga dari media itu sehingga bisa diakses di sosmed itu langsung mendapat respon dari Bapak Jokowi. Sehingga Bapak Jokowi mengirimkan atau menerjunkan timnya untuk datang survei ke SD kami. Baik, baik. Ibu terima kasih semoga sekolah Ibu segera atau cepat direnovasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa siswa Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore.